Apakah ini kita harus diam, kawan-kawan? Iya! Jadi kan ini banyak, tapi yang mencapai. Kan berada di depan mata. Lul! Lul, kami! Kenapa kita harus tegak di depan lima ini, kawan-kawan? Iya! Selasa siang, puluhan mahasiswa yang menamakan diri aliansi mahasiswa kampus bersih UIN STS Jambi melakukan ujuk rasa ke kantor kecaksaan tinggi Jambi. Para pendepo ini mendesak kejati segera menentaskan kasus tugaan korupsi tersebut yang diduga kuat menyeret. Nama Rektor UIN, Hadri Hasan. Bahkan pendemo mendesak menjadi kejati segera memanggil dan menahan rektor dalam kasus ini. Selain itu, para pendemo juga menuding bahwa rektor juga terlibat dalam sejumlah pengelolaan proyek di UIN yang syarat dengan pelanggaran hukum. Dalam aksinya, para pendemo meminta bertemu langsung dengan kejati Jambi, Andi Nurwina. Namun untuk menerima aspirasinya, kasih pentung kejati Jambi, Lexi Fatarani menemui para pendemo dengan kawalan petugas keamanan. Saat pertemuan ini, para pendemo dan kasih pentung sempat bersih tegang dan beruntung tidak terjadi aksi anarkis. Tidak puas dengan jawaban kasih pentung, para mahasiswa tetap meminta penjelasan dari kepala kejati. Perunjuk rasa membubarkan diri dengan ancaman akan kembali. Perunjuk rasa membawa masa yang lebih banyak. Karena itu, kalian percayakan pada hukum itu sendiri. Kita sudah melakukan penyedikan sejak bulan Juli. Pembangunannya tahun berapa sih? Kalau kamu tahun lalu, pembangunan UIN ini tahun 2018. Ngerti enggak? Cian Pahit Cian Pahit Cian Pahit Terima kasih telah menonton!